Oke baik sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai salam otak kanan salam bahagia selalu sahabat Sahabat bonsai saya akan ajak teman-teman Kita akan cek Programan bonsai sancang yang meliuk ekstrim beberapa waktu lalu Beberapa saja tapi ya Kali ini teman-teman kita akan cek Sudah tumbuh belum tunas karena ini Nah ini kita pindah ya dari ground Nah waktu dari ground itu kita sudah sama-sama belajar teman-teman ya Seperti apa Bolehlah saya spill kali ini sedikit teman-teman Nah ini awal mula ground teman-teman Nah ini sudah kita sayat lagi ya Ini yang nyayat irul ini Sayat sama irul Ini tujuannya apa ini pembengkakan Nanti ini membesar teman-teman Nah nanti kalau kita sudah merasa cukup Mau tidak kita besarkan atau mau kita kecilkan Ya sudah seperti ini kita potong Kalau tidak ya kita lanjut Nah kali ini teman-teman akan saya ajak teman-teman Bahan yang sebesar ini sudah kita pindah di dalam semi ground Saya bilang semi ground Yang kemarin kita liput di videonya Sudah kita angkat seperti ini Dan kemudian ini baru usia kurang lebih satu minggu Satu minggu Keadaannya seperti apa kita akan menunggu tunas kelanjutan ya teman-teman Nah seperti ini Ini tunas kelanjutan nanti yang akan jadi pelintiran berikutnya Karena ini akan kita besarkan Ini kita tidak cukup sebesar ini aja Nah ini teman-teman Ternyata Alhamdulillah selamat dia Dan Sudah tumbuh tunas Program liukan ekstrim Kita punya program mami Seperti ini Mami ini ya Saya zoom ya Nah ini mami Nah kita juga ada program liukan yang ini Di belakangnya ini ya Nah ini teman-teman Ini liukan Yang barusan ini juga ya liukan Nah ini kita program Jadi kita punya programan Banyak Dan kali ini kita cek adalah program Yang liukannya teman-teman Ternyata sudah tumbuh Dan ini akan kita besarkan Kita tidak main kecil seperti ini Akan kita loskan aja teman-teman Jadi jangan ada teman-teman Mau nawar dulu Jangan ya Ini mau kita Kita loskan Tuh Nah ini tunasnya nih teman-teman Sudah tunas ini Nanti akan kita lanjutkan Atau kita ngambil dari bawah nanti Nanti dia akan Membengkak ini Membengkak teman-teman Nah tempuh hari ada yang tanya Bang kalau ada tunas-tunas kayak begini Bagaimana Kalau kita ingin besar Tunasnya jangan dibuang aja teman-teman Dibuang Jadi nanti pembesaran Atau Kita biarkan Sehingga nanti membengkak di satu sisi Baru kita buang Seperti ini Membengkak ini kan Nah ini sudah kita buang Nanti dia membesar Nah ini nanti susulannya Seperti ini yang kita potong Nanti susulannya ini Akan tambah membesarkan batang Ternyata dia memang bisa teman-teman Nanti membesar Ini akan kita liput terus Untuk pembelajaran sama-sama Kita sharing Kita akan lihat lagi teman-teman Yang lain Ini teman-teman Ini sudah pada tunas semua Tuh tunas Muncul semua Nanti kita tidak Tidak ngambil dari ini Kita akan lihat nanti ya Yang mana yang akan kita pakai Tunas-tunas ini Untuk pembesaran Batang atau kelanjutan Dari pelintiran ini Kalau kita masih mau lanjut Dilanjutkan Pelintiran ini teman-teman Kita lanjutkan Kalau memang kita mau lanjut Tapi ini tentunya Mau lanjut teman-teman Gak mungkin sekecil ini aja Pelintirannya Gak mungkin seperti ini aja Kita akan lanjutkan ini Tuh Ternyata udah Subur cepat Dan dia Walaupun kita tidak pakai tanah Penggaliannya Tetap dia bisa subur Kita tidak pakai tanah Waktu gali Kemudian kita pindah di tempat ini Ternyata subur Jadi prospeknya saya pikir Untuk bahan bonsai Sancang ini Yang pelintiran ini Lebih prospek lah Saya teman-teman Dan lebih menantang ya Dengan liukan seperti ini Lebih menantang teman-teman Asik dia Kita lihat lagi yang ini ya Sorry kalau kameranya agak goyang Ini saya Saya yang nyoting sendiri nih teman-teman Sambil merangin Sambil sama-sama sharing Belajarnya Ini kan banyak tunas Mana tunas yang gak perlu Gak kita butuhkan Kita buang Kalau ini saya masih ada Yang saya butuhkan ini teman-teman Karena nanti akan saya buat kelanjutan Yang mana Tunas yang akan kita pakai Untuk kelanjutan pelintiran ini Ini saya biarkan dulu Nanti dimana yang kira-kira potensi dia Bisa membesarkan batang bawah Itu yang akan kita pakai Tentunya bukan ini Bukan ini Yang dari atas ini Tapi kecuali kalau kita mau buat cabang Pelintirannya bercabang gitu Kita pakai ini bisa juga Nah ini kita buang gak apa-apa Sementara sih Biar teman-teman yakin Kita buang seperti ini Nah ini tunas yang ini Kita pakai atau yang ini Bawah nih Kita pakai untuk terusan Pelintiran Gitu ya Atau yang ini Kita pakai teman-teman Silahkan Seperti apa nanti maunya teman-teman Oke kita lihat lagi yang lain teman-teman Nah yang ini teman-teman Kita mau pakai yang mana nih Nanti tunasnya muncul Ini udah muncul semua ini Alhamdulillah udah subur teman-teman Udah subur semua tuh Jadi Wah Sancang tidak ringkih seperti Loa Kalau loa itu ringkih bener teman-teman Ringkih betul Mudah Mudah stressnya Mudah matinya dia Kalau Sancang gak dia Sancang ini Ya ternyata kuat ini teman-teman Ini seperti ini Tunas-tunas seperti ini Tunas air ini dibuang aja teman-teman Biar fokus pada tunas atas Nanti kelanjutannya Yang mana yang akan kita pakai Karena ini kita akan programnya Pembesaran Nah ini kemungkinan nanti dari sini Kita akan ambil cabang Ini akan kita liukkan lagi disini Kita buat ke samping sini Atau kita buat ke atas Begitu teman-teman Terus ke bawah Itu selera ya Selera kita aja Kayak yang mana Liukannya ekstrim teman-teman Saya pikir kalau untuk budidaya Yang liukan seperti ini Untuk nilai ekonomi Insya Allah Banyak peminatnya teman-teman Banyak peminatnya Karena dia Terkesan ekstrim ya Terkesan ekstrim Oh Jadi Kalau bisa ya Itu tadi Beragam teman-teman Ada Mami Yang kecil Ada sito Ada liukan ekstrim Gitu Jadi tidak melulu Kita bonsainya yang Setang dua Akar keliling Jangan seperti itu semua teman-teman Jadi ada variasinya Budidaya Sancang kita Nah ini Perkembangannya teman-teman Dan alhamdulillah subur Ini lebih prospek saya pikir Untuk budidaya bahan bonsai Yang liukan seperti ini Lebih prospek Nah Budidaya ya teman-teman Gimana cara-caranya Tonton aja di video sebelumnya Kita sudah Sering kita liput Ya teman-teman ya Silahkan ditonton Nah ini Ini nanti kelanjutannya nih Kelanjutannya dimana Ini Misalnya kita bawa Nanti kesini Ini biarin dulu Kalau ini belum Nanti Kira-kira sebulan Atau kita waktu pas ngeliuk Nanti kita belajar Sama-sama teman-teman Kita akan lihat Ya Nah kalau gak mau ya Digeron aja Digeron di tanah Udah biarin sampai besar Seperti yang itu Yang tadi sebelumnya Di video awal Itu Akan kita besarkan Biarin aja Sebagai contoh nanti Kita besarin Sampai berapa tahun juga Nah ini teman-teman ya Budidaya Bonsai Sancang Menjanjikan Cuan Ini Ini dia Apa Pelintir ekstrim Budidaya Bonsai Menjanjikan Cuan Oke Semangat aja Teman-teman ya Semangat aja Nanti saya sepilkan di video ini Terakhir kali Teman-teman Ya Ah abang ini Cuman manas Manasin aja Yang gak teman-teman Saya ngajak Bukan manas Manasin Ngajak saya Ayo bikinlah Bikin Punya kita sudah ada semuanya itu Sudah mulai disiap di ground itu nanti Musim hujan disitu ada teman-teman Di video sebelumnya sudah saya Spill juga Seperti apa Bahkan saya juga sharing sama teman-teman Bagaimana cara Melintirnya dari awal Itu setek itu teman-teman Nah waktu itu kita belajar disitu Silahkan teman-teman Dimulai lah Ya Oke Ini aja ya Saya pikir cukup ya Ternyata Bonsai kayak begini Lebih menantang Kita akan tunggu Pembesarannya Ini aja Saya pamit undur diri Saya Wan Bonsai Brother Salam otak kanan Salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap teman-teman Tuh Sudah pada tunas tuh Tuh tunasnya kan Silahkan teman-teman Budidaya Oke Oke Terima kasih telah menonton!